Warga desa Pematang Lumut kecamatan Betara mengeluh pasalnya tanah yang mereka garap sejak 3 tahun lalu diduga diserobot oleh oknum pejabat dan polisi. Bahkan menurut warga, tanah yang diserobot hampir mencapai 5 hektare. Para warga desa Pematang Lumut meminta hak mereka dapat dikembalikan seperti sedia kala. Beginilah suasana lahan milik warga desa Pematang Lumut kecamatan Betara yang lahannya diduga diserobot secara paksa oleh oknum pejabat dan oknum polisi sebab total lahan warga tersebut sebanyak 35 hektare. Namun akibat lahan yang diduga diserobot oleh oknum pejabat dan oknum polisi membuat lahan mereka berkurang dan mencapai 5 hektare. Salah satu warga desa Pematang Lumut yang lahannya diduga diserobot Arbain menyebutkan bahwa lahan yang telah ia rintis sejak 3 tahun lalu baru tahun 2023 yang bermasalah atau diduga diserobot secara paksa oleh oknum pejabat dan oknum polisi. Hal ini pun menjadi keluhan dari pemilik lahan yang mana lahan tersebut berada di lokasi RT01 kayu kacang unit 10 Betara Jalan Petrocina Desa Pematang Lumut. Bahkan lahan tersebut telah ia rintis sejak 3 tahun lalu dan juga telah ditanami pinang dan sawit. Akibat persoalan ini lahan yang telah ia tanami bersama pemilik lahan lainnya merugi sebab tanaman yang ia tanam telah rusak di doser menggunakan alat berat. Ya berhal permasalahan, serobot lahan ini dapat segera menemui titik terang atau solusi yang terbaik, terutama dari pihak desa maupun kecamatan. Pemilik lahan tersebut Baru dipanggil egar, dia ada surat, seperti ini. Hal senada juga dikatakan pemilik lahan lainnya, IJAH. Menurutnya lahan yang diduga telah diserobot oleh oknum pejabat dan oknum polisi. Mereka selaku pemilik lahan tidak mampu berbuat banyak. Harapan besar lahan yang telah diserobot dapat dikembalikan seperti sedia kala. Yang kerja siapa itu yang kerja? Yang kerja kami tidak tahu. Lahan punya kami, kami tidak mau diambil orang, kami tidak mau mengambil punya orang. Terus sekarang ini sudah berapa lama di garap di sini? Sudah dari berapa tahunan tidak sudah? Dari 2020. Dari tahun berapa? Dari 2020. Sudah di garap ya? Iya. Berapa hektar luasnya? Kalau punya kami cuma sektar. Ini berkurang tidak dari hektar-sektar kita? Berkurang tidak, cuma dikompek dia tanamannya. Dihancuri ya? Dihancuri, iya. Apa isinya kemarin itu tanamannya? Pinang. Pinangnya berapa baris? Ubi. Ubi, oh campur ya? Campur, cari. Untuk diketahui tanah yang diduga diserobot oleh oknum pejabat dan oknum polisi, yakni merupakan tanah atau lahan konservasi. Sesuai aturan lahan konservasi, dapat dilakukan penempatan setiap bidang tanah dengan cara penggunaan dan perawatan sesuai kebutuhan tanah. Sebab sesuai aturan agraria perubahan ahak atas tanah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Sudia Kurniawan, Cek TV melaporkan. Sudia Kurniawan, Cek TV melaporkan. Sudia Kurniawan, Cek TV melaporkan.